kawan assalamualaikum salam berjumpa kembali bersama tayangan dari osbirin motor vlog berikut ini Oke guys mungkin sebagian yang nonton tayangan ini sudah tahu kawasan ini yang biasa warawiri ya ini adalah depan istana masuk wilayah Cipanas namun saya tidak akan membahas tentang kawasan Cipanas nya guys saya akan mencoba untuk mereview salah satu rute alternatif yang biasa dipergunakan untuk mencapai kawasan basecamp Ciputri yang biasa para pecinta alam terutama yang hobi dengan pendakian gunung ya yaitu Gunung Gede Pangrango saya ingin mereview salah satu jalur alternatifnya guys untuk mencapai kawasan itu saya melaju dari arah kota Cianjur guys baiklah guys buat anda yang belum tahu jalur ini kalian udah tahu pasti udah paham betul lokal ikunya jalur ini dan buat yang belum tahu ya silahkan untuk tetap standby di osbirin motor vlog kali ini saya awali dari pertigaan Cipanas ya saya belok kiri tadi dan disini juga terdapat pasar Cipanas beberapa lantai terus juga ada terminal yang menuju berbagai arah disini angkutnya ya termasuk ke kawasan yang akan saya tuju ada angkutan umumnya angkutnya ya ke kawasan basecamp Ciputri osbirin motor vlog guys untuk mengambil rute menuju lokasi pendakian gunung gede ini saya lewati jalan kayu manis guys jalan kayu manis sekali lagi guys dan ini jalan kayu manis ini guys sebagian dari arah yang saya tuju sebelah pinggir kirinya itu saya menelusuri belakang atau samping dari keberadaan Istana Presiden Republik Indonesia yang ada di kawasan Cipanas nah itu yang berwarna melah adalah bentengnya guys dan kalau kesana itu ke Kemang ya guys ke Gunung Batu dan saya menyelusuri kesebelah kirinya yaitu jalan kayu manis ada beberapa alternatif sih guys ya bisa dari arah pasir kampung juga gitu ya untuk mengarah ke kawasan pendakian gunung putri dan saya lewati di kawasan sekali lagi kawasan jalan kayu manis lokasi jalur pendakian gunung gede guys yang melewati gunung putri keberadaannya berada di daerah kacipanas guys janjur Jawa Barat Indonesia sehingga ya cukup mudah lah di akses ya karena memang keberadaannya berdekatan dengan kota-kota besar di Jawa Barat seperti Bandung gitu kan Bogor gitu ya dan wilayah lainnya seperti Jabodotabek dan yang tentu saja sangat mudah ya di akses baik itu mempergunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum inilah guys yang saya maksud guys jalan kayu manis guys dan masih terlihat benteng dari istana Presiden Cipanas ini guys dan jalur ini tidak begitu lebar guys tapi mampu lah ya dilalui oleh dua kendaraan seandainya kita perwis keberadaan dari arah yang lagi saya tuju dengan arah yang berlawanan jalan kayu manis ini juga guys padat dengan rumah-rumah pemukiman dan jalurnya karena memang menanjak terus gitu ya enggak mudun-mudun karena memang mau ke arah pegunungan jadi kesannya yang memang menanjak terus ya seperti tadi saya awal masuk dari pertigaan Cipanas itu memang sudah menanjak dan ini pun masih tetap menanjak harus hati-hati guys kena padatnya pemukiman disini banyak lalu-lalang anak-anak sekolah terus dari ganggang rumah penduduk ya terus disini juga guys kebanyakan kan para petani ya ada kiosk-kiosk bukan kiosk apa ya semacam tempat pencucian ini guys apa aduh ini otak ini lupa saya pencucian sayur-mayur guys seperti wortel dan segala atau sejenis lainnya ya yang tentu saja memang karena disini penghasil dari sayur-mayur guys dan kita pun akan nanti melihat guys di jalur ini banyak kebun-kebun yang menanam sebagian besar ya sayuran guys dari mulai wortel terus juga waluh atau ngawaluh labung terus bawang daun dan lain sebagainya ada juga kubis atau kol ya guys seandainya melihat pergerakan dari tayangan ini agak gemetar agak goyang ya memang saya harus mencari jalur yang memang layak untuk dilewati ya tidak ada lubang-lubang gitu kan terus juga memang disini banyak portal-portal ya sebagai pengemanan lah ya jangan sampai kendaraan dengan bebas dan luasa memaju kecepatan yang lebih tinggi karena memang ini daerah pemukiman banyak anak-anak banyak para pejalan kaki juga banyak para petani yang pulang dan pergi untuk ke kebunnya masing-masing ada banyak guys rute-rute atau jalur-jalur yang memang mengakses ke kawasan pendakian gunung gede ya melewati gunung putri ya salah satunya adalah dari simpang raya belok kiri guys masuk ke jalan pasir kampung dan seperti ini juga dari Cipanas dari pertigaan Cipanas belok kiri de kalau dari arah Cianjur kota dari arah Bandung ya menuju kawasan kebun raya Cipanas dan kalau dari arah Cekarta Bogor atau de Jabotabek ya tentu saja bisa belok kanan guys baik itu ke arah kebun raya Bogor eh kebun raya Bogor kebun raya Cipanas ataupun melewati jalan pasir kampung atau jalan kayu manis ini oke guys masih bersama Osmirin Motoplog dan masih berada di jalur jalan kayu manis guys dalam rangka kita akan menuju rute lokasi pendakian gunung gede guys Pia Gunung Putri guys nah guys terlihat ada angkut ada angkutan kota angkutan kota berwarna kuning guys ini kalau saya lihat ini jurusan dan pasir kampung Cipanas guys nah guys seandainya anda ingin ke kawasan yang kita akan tuju mempergunakan angkutan umum tidak jauh berbeda warnanya kuning ya untuk mencapai lokasi kawasan pendakian gunung gede Pia Gunung Putri bisa mempergunakan juga angkut nah angkutnya nggak jauh nih nggak jauh berbeda warna kuning gini ataupun kita bisa mempergunakan jasa ojek guys yang tadi di awal kita masuk banyak manggal ojek ojek disitu ya jadi kita juga bisa mempergunakan jasa ojek sekali lagi untuk dapat mencapai kawasan dan base game pendakian gunung gede mulai lagi Gunung Putri ini guys seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa jalur ini memang kiri kanan dihiasi dengan tanaman sayuran guys oke guys badan jalannya agak kerincul-kerincul guys jadi kendaraan saya agak kecil-kecil gitu loh nah ini nampak ya guys kiri kanan itu tanaman sayuran guys dan jalur kayu manis ini guys nanti bertemu dengan atau menyambung ke jalur jalan pasir kampung guys ya jalan pasir kampung yang bisa dilewati juga sebagai akses menuju base game kawasan pendakian gunung gede melalui Gunung Putri melalui Gunung Putri guys nah ini guys sudah nyet sampai ke titik temu antara jalan kayu manis dan jalan pasir kampung nah kebawah itu pasir kampung guys ya dan saya akan belok kanan guys untuk mencapai tempat tujuan guys namun saya harus istirahat dulu sini guys istirahat sejenak guys sebelum melanjutkan perjalanan saya tertarik dengan beberapa pemandangan yang ada di sekitar kawasan ini guys ini saya berhenti dulu ya dan kita nanti ketemu lagi guys di episode berikutnya ini lumayan lah masih beberapa ratus meter untuk mencapai base game kawasan pendakian gunung gede guys sampai ketemu lagi ya guys nanti di episode berikutnya guys wassalam dulu guys guys